Seperti inilah suasana pasca runtuhnya atap dua rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Bandengan 3, Tambora, Jakarta Barat pagi tadi. Terlihat serpihan peruntuhan puing-puing yang terdiri dari tembok dan kayu masih berserakan di lokasi kejadian. Meski demikian, petugas reskyu Gulkarmat, Jakarta Barat sampai hari ini masih berupaya membantu warga dengan membersihkan puing-puing sisa reruntuhan material bangunan rumah. Sebelumnya, peristiwa runtuhnya atap dua rumah ini terjadi akibat diterjang angin kencang pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 00.30 yang menyebabkan seorang nenek berusia 90 tahun sempat terjebak dan mengalami trauma. Kini, nenek lansia tersebut telah berhasil dievakuasi dan diungsikan, sementara ke rumah tetangga sekitar sambil menunggu, sanak saudaranya datang. Jam 12 malam, jam 12 malam tiba-tiba bunyi krak-krak-krak-krak. Kita pikir kucing berantem. Gantanya tato, boom! Dia punya, apa namanya, gantanya udah pada rumah semua, udah. Gak bisa apa-apa lagi. Cik ibu, nenek-nenek, diangkut lewat pintu belakang. Yang gendong warga ke rumah Pak Eta. Gitu. Ini berapa rumah, Pak? Ini kalau itu dua rumah. Satu lantai atau dua lantai, Pak? Tadinya dua lantai. Oh, lubuh. Lubuh. Tadi ganteng atas yang lubuh. Gak ada korban ya, Pak? Ya, alhamdulillah gak ada, Pak. Yang terjebak ada berapa orang, Pak, di dalam? Yang terjebak waktu itu cuma satu nenek-nenek umur 90. 90 tahun. Tapi kondisinya sekarang baik-baik aja, Pak. Kondisinya sekarang, ya kalau bisa sih, ada pengobatan sedikit-sedikit dari puskesmatur. Tapi belum ada bantuan, Pak? Ada bantuan, ya berupa bahan makanan sama model kaya selimut, mie insan, beras, minyak. Udah-udah ada. Pak, ini akibat dari hujan deras atau gimana, Pak? Ini akibat, sebenarnya ini bangunan-bangunan lama, bangunan dari tahun 1965. Jadi kekip angin dikit langsung, gentengnya merosot. Gentengnya udah habis sebenarnya ini. Tinggal di depan sama belakang. Yang tengah udah, kalau hujan itu dicadangin, Pak. Sementara, akibat dari peristiwa runtuhnya dua atap rumah warga ini, pemilik rumah alami kerugian materi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.